Intro Kau muslimin muslimat dimanapun anda berada Saudara-saudara aku sebangsa dan setanah air Kita hidup di Indonesia ini adalah hidup sebagai saudara sebangsa dan setanah air Bagi kita kau muslimin kita adalah bersaudara dalam iman Persaudaraan kita dipersaudarakan oleh Allah di Quran Sesungguhnya orang iman adalah mereka itu bersaudara Oleh karena itu kita jaga diri kita agar kita tidak menzalimi orang Apalagi menzalimi orang Islam Di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan keterangan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah Siapa membunuh satu nyawa manusia Tidak dikatakan membunuh orang Islam Membunuh satu nyawa manusia Padahal orang yang dibunuh itu bukan pembunuh Dan tidak merusak alam semesta ini Maka orang yang membunuh satu nyawa manusia tanpa hak seperti itu Dosanya seolah-olah dia membunuh manusia sedunia Ada 7,8 miliar manusia sedunia ini Membunuh satu nyawa manusia tanpa hak bukan karena dia seorang pembunuh yang dijatuhi hukuman mati Di dalam pengadilan dengan saksi dan bukti-bukti Maka sang pembunuh itu menanggung dosa seperti membunuh 7,8 miliar manusia Bagaimana menghadapi Allah dengan dosa sebesar itu Ini membunuh manusia biasa Apalagi membunuh orang beriman Membunuh orang Islam Membunuh orang Islam dosanya tidak tahu lagi kita sebesar apa Si babul muslim fusuk wakitaluhu kufur Dalam hadis muslim Rasulullah bersabda Menghina orang Islam Itu dosa besar Dan membunuhnya kufur Dosa paling besar dalam Islam Cintailah manusia Siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang Dia tidak akan disayangi Sayangi olehmu penduduk bumi Nistanya seluruh penduduk langit akan cinta dan sayang kepadamu Apa sih susahnya menyayangi makhluk Baru-baru ini terjadi Terbunuhnya 6 orang Anggota FPI Front Pembela Islam Yang mengawal Ulama mereka Orang alim mereka Imam mereka Imam kaus Yang dicintai oleh mereka Maka kemudian tiba-tiba terbunuh Katanya Ya macam-macam Dengan aneka berita yang berubah-berubah Katanya punya senjata api asli Kemudian tiba-tiba berubah jadi punya senjata api rakitan Kemudian tiba-tiba dikatakan merampas Senjata petugas kepolisian Ini kan simpang siur Dan menurut saksi baru-baru ini saya dengar di komisi 3 di PRRI Korban yang dimandikan itu rata-rata ditembak dadanya 2 peluru atau 3 peluru Bahkan ada yang tembus ke belakang tubuhnya Berarti ditembak dari darah dekat Bisa tembus Ini perlu otopsi dari tim mencari fakta yang independen Apalagi sekarang kepolisian daerah Jakarta sudah diambil alih ke Mabes Polri Perubahan-perubahan ini menyebabkan kita semakin merasa heran Dan kehilangan kepercayaan Saya pikir sudah saatnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jangan diam saja Ini masyarakat sudah panas Bicara lah Bentuk tim pencari fakta yang independen Dari kalangan ahli hukum Dari kalangan ulama Dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia Agar masalah ini menjadi clear, jelas Sehingga polisi juga tidak tersandera FBI juga tidak tersandera dengan kasus ini Kita mencintai bangsa ini Tidak ada yang mau mengerontak Menghancurkan negeri ini Tidak ada Saya yakin FBI masih tetap dalam koridor kebangsaan Mereka tidak pernah mempersiapkan diri Mencari senjata untuk memberontak Seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia Yang minta dipersenjatai oleh RRC Republik China waktu tahun 1965 Mereka membentuk angkatan kelima Di luar ABRI waktu itu Angkatan darah, angkatan laut, angkatan darah dan kepolisian Di luar itu mereka membuat satu angkatan baru yaitu Angkatan kelima Dipersenjatai Umat Islam sepanjang sejarah tidak pernah minta dipersenjatai Apalagi FPI Maka saya pikir Persoalan ini jangan dibiarkan Beraduk-aduk Menimbulkan saling curiga Saling benci Saling marah Kita bangsa Indonesia Mari kita bersikap dewasa Masing-masing pihak Menahan diri Jangan ada yang merasa gembira Ketika ada ulama yang mau ditangkap Ini berbahaya sikap seperti ini Saya teringat tahun 1960-an ketika para ulama Dari mereka yang menolak nasionalis agama komunis Nasakom Itu rata-rata kan ditangkap di penjara Tanpa pengadilan Muhammad Nasir Buya Hamka Syekh Isha Ansari Syekh Muhammad Sa'ad Syekh Jen Masuni Syekh Arsad Talib Lubis Banyak sekali ulama-ulama ditangkap Sebab kelompok ulama ada yang Diam saja Tidak membela Bahkan mungkin ada yang bergembira Ketika ulama-ulama ini ditangkap Wah itu bukan kelompok saya Hentikan seperti ini Perpecahan ini Itu bukan kelompok saya Biar saja ditangkap Bahkan ada yang lebih keras mengatakan di medsos-medsos Biarkan di basmi seakar-akarnya Mereka bukan kelompok kami Sesungguhnya orang Riman itu bersaudara Kita sama-sama mengucap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Kita sama-sama sholat Kita sama-sama puasa Kita sama-sama meweyazakat Kita sama-sama warga negara Indonesia Tuhan kita sama Allah Rasul kita sama Nabi Muhammad Kok merasa saya bukan kelompok dia Dia bukan kelompok saya Perbedaan antara kita itu Kita menyebabkan kita berpecah belak Wala tafarroku Kita masih sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Oleh karena itu Kita kembalikan ini Jangan kebencianmu kepada satu kaum Menyebabkan kamu berbuat zalim Kita bersaudara Tujuan kita sama Mempertahankan NKRI ini Menjadi negeri yang Koridor kita sama Tidak ada yang mau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Sarpak 5 Dari kelompok Islam Manapun Demikian saya Sekali lagi berharap Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bicaralah Bentuklah tim pencari fakta Yang independen Untuk menyelesaikan masalah ini Agar umat Islam Tidak terugikan Dan juga kepolisian Sebagai institusi Yang mesti dipercaya Oleh seluruh rakyat Indonesia Juga tidak terkorban Dalam hal ini Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh